Itu dibagi berdasarkan klasifikasi dari amobiasis itu sendiri Yang ada lima Yang pertama adalah untuk amobiasis karyer atau kispasar Untuk amobiasis kispasar ini Biasanya kita memberikan obat-obat amebisi terminal Beberapa obat yang termasuk amebisi terminal Yang bisa dijadikan sebagai pengobatan dari amobiasis adalah Metronidazole, inibiazole, dan juga ornidazole Tetapi, obat ini kontra indikasi terhadap pasien Yang dia mempunyai penyakit darah Juga kepada ibu hamil Karena obat-obatan ini mempunyai sifat karsinogenik dan juga teratogenik Kemudian, untuk disentri amoba ringan sampai sedang Biasanya juga diberi dengan obat-obatan amebisi Obat-obat pilihannya digunakan untuk amobiasis ringan sampai sedang ini Adalah metronidazole dengan dosis 3x750 mg per hari Diberikan selama 5 sampai 10 hari Kalau tidak ada metronidazole, bisa diganti dengan obat-obatan lain Yaitu dinidazole atau ornidazole Dosisnya sama, yaitu 3x750 mg per hari Untuk amobiasis yang berat, kita tidak hanya memberikan obat-obatan amebisi saja Tetapi juga perlu diberikan cairan elektrolit atau transmusi darah Mengapa? Karena pada penderita amobiasis yang sudah mencapai pasifikasi yang berat ini Pasien akan banyak kehilangan cairan Karena cairan akan keluar ke lumen usus dan juga ikut keluar bersama VSS Sehingga cairan yang ada di dalam intrasalular menjadi kurang Kemudian, untuk transmusi darahnya itu Karena di amobiasis ini juga terdapat darah Meskipun cuma sedikit Tetap juga diberi transmusi darah Karena dalam jangka yang lama Pasien juga akan kehilangan darah yang banyak Meskipun hanya sedikit demi sedikit Selamat menikmati